Halo guru-guru hebat, sekarang kita akan belajar cara membuat materi video PPT sederhana yang mungkin kita bisa akan pakai sebagai materi asinkronus dan kemudian bagaimana caranya mengupload video itu ke dalam Youtube Ya videonya ini sederhana karena memang saya bisanya yang sederhana Selamat menyaksikan Ya pertama-tama kita memerlukan persiapan Persiapan dalam bentuk materi ajar Kemudian juga kita membutuhkan gambar-gambar pendukung yang mungkin kita akan pakai di dalam PowerPoint kita Dan juga skenario pembelajaran Maksudnya skenario pembelajaran di sini adalah narasi dari pembelajaran kita untuk setiap slide yang akan kita terangkan Ya dan ini akan membantu kita untuk menjelaskan lebih jelas dan tidak bertele-tele Ya baiklah kita akan mulai Ya pertama-tama yang kita lakukan adalah kita klik dulu icon PowerPoint Kita akan masuk ke PowerPoint Oke sorry ini ada Seperti ini di komputer saya Ya tapi di komputer Bapak Ibu nanti tampilannya seperti ini ya Oke kita langsung masuk saja misalnya nih Kita pilih yang mana Kita pilih yang ini Create Ya oke atau di double click Ya tadi kan kita sudah punya materinya Materinya ada di dalam Word Oke ini materinya cara memasak nasi goreng Ya sebenarnya sih kita bisa langsung ketik aja Atau kita bisa juga copy paste Karena kita sudah punya materi di dalam Word Oke ya nah supaya lebih mudah Saya sih lebih suka buka dua window Secaranya gini Ini ada beberapa tombol disini Kita pilih yang separoh-separoh ini aja Yang minimize sedikit Oke Ya terus yang ini juga tadi kan seperti ini ya Kalau di komputer Bapak Ibu mungkin seperti ini Terus kita minimize seperti ini Terus kita bisa buka Kayaknya terlalu kecil Kita gedein dikit Ya Oke Nah terus seperti ini Nah sudah dapat Atau yang ini masih terlalu kecil juga Kita bisa gedein Kita bisa besarin, kecilin Begitu ya Oke Kemudian kita tinggal copy paste aja Dari sini Ya dari Word Dari materi yang kita punya Kedalam PPT Ya karena kita memang sudah punya Yang Materi yang sudah siap ya Oke Kita copy Ctrl C Oke Terus Ctrl V Ya Oke Terus kemudian Nasi goreng Oke Atau Caranya boleh seperti ini Atau tadi harusnya bisa lebih cepat ya Tadi kita copy semuanya Seperti ini gitu ya Terus kita tinggal Kesini Terus kita enter Sudah dapat deh Biar cara memasak nasi goreng Nah Ini oleh ibu siapa misalnya Oleh ibu guru Misalnya Ya ditulis namanya bapak ibu ya Silahkan Misalnya ini oleh ibu Rizuli Yang nama saya kan Oke Nah setelah itu kita tambahkan news light Oke Caranya Yang berikutnya adalah Oh bahan-bahan Copy Paste Disini Kemudian yang ini juga Bahan-bahannya semua Copy Ctrl C Terus Ctrl V Disini Sudah Sudah dapat ya Nah ini kita buat dulu lebih mudah Ya Sebab Sorry ini agak lama ya Oke Kita rapi-rapiin dulu Nah ini dirapikan dulu Oke Sorry Sorry Ini agak lambat saya Nah kira-kira Begitulah ya Nah terus kemudian Halaman selanjutnya Kita open new slide lagi Adalah untuk Cara memasak Begitu Copy Ctrl C Terus kita klik disini Ctrl V Gitu ya Terus kemudian Semuanya di Copy Ctrl V Ya Ctrl V ya Bapak Ibu ya Oke Nah terus Ini bisa dibesarin Bisa dikecilin Ya Klik aja pas digaris Kalau bentuknya sudah seperti ini ya Garis lurus Nah Kita klik Bisa dibesarin Kecilin Terus tulisannya juga mau digedein Boleh juga Ya kliknya gini Di atas Tapi keliatannya gak bisa lagi Karena Dia sudah Mepet kayaknya Oke Right Terus kemudian Kita mau cari gambar Gambarnya Gambar nasi goreng Gimana caranya Cari gambar nasi goreng Kita kesini dulu Cari Browser Ya kita carinya di internet aja ya Cari di internet Jadi berarti kita akan buka browser Klik browsernya Nah Nanti kalau ada browser Kita tinggal Misalnya browsernya pakai apa? Pakai google Oke Kita pakai google Ya Caranya adalah Misalnya kita mau cari gambar nasi goreng Ya Nasi Goreng Oke Nasi goreng Images Ya Atau gambar Nanti di Tepat bapak ibu silahkan dipilih sendiri Oke Misalnya kita bikin nasi goreng yang Nasi goreng Ini aja kayaknya ya Gak banyak pernak-perniknya ya Oke Nah seperti ini Terus kita Gimana caranya ya Buat ngambil gambarnya ya Oke kita boleh klik kanan Terus Copy image Boleh Ya copy image Oke Kita Seperti ini Terus kemudian kita tambahkan lagi slide nya Terus Ntar ini agak Makan waktu Klik kanan Terus Copy paste Oke ya Nah Sudah dapet deh gambarnya Nah gambarnya kan terlalu besar Kita potong Nah cara potongnya gimana ya Oh ini kita gedein dulu biar gampang Cara potongnya Format Oke Terus crop Crop Di crop Nah ini kita potong nih gambarnya Mau semana gambarnya Segini aja lah Bukan gede-gede gambarnya ya Nah Lagi pula ini gambar orang lain Nanti marah orangnya Terima kasih kepada yang punya Gambar Sudah mau share sama kita Oke ya Nah udah dapet nih nasi gorengnya Nah Seperti itulah kira-kira ya Nah terus kemudian Kita kasih judul Misalnya selamat menikmati nasi goreng Nasi goreng Spesial Misalnya ya Oke Sudah jadi deh Kemudian Ya sekarang kita sudah punya PPT-nya Dan kita akan meng-convert PPT ini Menjadi video Ya menjadi video YouTube Supaya bisa diakses oleh anak-anak dengan mudah Ya kapan saja Menurut-menurut kita mau mengakses materi ajar kita Mereka bisa lihat di YouTube Oke caranya bagaimana Caranya adalah Di sebelah atas ini Ada beberapa pilihan Nah kita pilih yang slideshow Ya setelah kita pilih slideshow Terus kita klik yang ini Ya record slideshow Oke kita klik Nah kita bisa ada dua cara Satu klik dari awal hingga akhir Ya jadi kita sambil Ngomong Gitu ya Sambil ngomong Sambil menjelaskan Terus kemudian sambil merekam Sambil mengklik Menjelaskan Sambil merekam Gitu oke Misalnya seperti ini Kita klik terus start recording Nah jadi ini sudah Kita sudah masuk ke dalam Powerpoint Ya sekarang kita mulai menjelaskan Ya selamat pagi anak-anak Kita akan menjelaskan Saya akan menjelaskan Bagaimana cara memasak nasi goreng Ya bahan-bahan yang dibutuhkan adalah Sebagai berikut Oke Kemudian cara memasaknya adalah Sebagai berikut Oke dan lihat Inilah nasi gorengnya sudah jadi Ya Nah seperti itulah Bagaimana kita membuat Kita mengharapkan Anak-anak itu akan melihat Tampilan PPT kita Ya sambil menjelaskan Dan Bapak Ibu bisa lihat Di sini ada Tombol recording Oke Ya Terus kita lihat Maliklah kita coba ya Kita klik dulu Hasilnya seperti apa Nah jadi ini sudah Kita sudah masuk ke dalam Powerpoint Ya sekarang kita mulai menjelaskan Ya selamat pagi anak-anak Kita akan menjelaskan Saya akan menjelaskan Bagaimana cara memasak Ya bahan-bahan yang dibutuhkan adalah Sebagai berikut Oke Ya cara memasaknya adalah Sebagai berikut Oke Hilang nasi gorengnya sudah jadi Ya Nah seperti itulah Bagaimana kita membuat Kita mengharapkan Anak-anak itu akan melihat Tampilan PPT kita Ya sambil menjelaskan Dan Bapak Ibu bisa lihat Di sini ada Tombol recording Oke Ya Nah seperti itu adalah Cara yang pertama Ya Cara yang kedua adalah Nah di slideshow ini Kembali lihat slideshow tadi Kita pilihnya yang kedua Yaitu start recording From current slides Oke Jadi kita klik dulu Per Per slide Ya jadi kita akan Mengklik per slide Atau menjelaskan per slide Ya Start recording from current slide Jadi hanya Slide yang ini saja Nah Saya akan mengrekamnya Jadi saya akan bilang Ya selamat pagi anak-anak Hari ini kita akan Memasak nasi goreng Ya Nah kita lihat Di sini ada Tombol Ya Tombolnya bisa kita Klik Nah saya akan Mengrekamnya Jadi saya akan bilang Ya selamat pagi Anak-anak Hari ini kita akan Memasak nasi goreng Ya Jadi Hanya itu saja Ya jadi kita hanya Akan menjelaskan per slide Nah slide kedua Misalnya Slide kedua Ini di sini tadi ada Rekaman yang tadi ya Bapak Ibu ya Yang pertama Jadi kita hapus dulu nih Misalnya Oh gak usah dihapus juga Dia terhapus tersendiri Oke Klik Lagi Ya Slide show Terus kemudian record slide show Terus pilih yang kedua Jadi kita akan menjelaskan Ingat ya Kita akan menjelaskan Halaman ini saja Ya page ini saja Jadi kita mulai Start recording Ya Untuk memasak nasi goreng Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah Nasi Telur Bawang putih Bawang merah Garam Lada halus Kecap manis Dan minyak goreng Ya Bisa diperhatikan jumlahnya Masing-masing Terus kemudian kita Di atas ini Kita close lagi Bisa close Bisa escape Nah sekarang kita mau ngecek Bener gak Klik lagi disini Ya Oke Terus play Ya Untuk memasak nasi goreng Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah Nasi Telur Bawang putih Bawang merah Garam Lada halus Kecap manis Dan minyak goreng Ya Bisa diperhatikan jumlahnya Masing-masing Terus kemudian kita Di atas ini Kita close lagi Ya Seperti itu ya Bapak ibu ya Dan begitu juga Kita lakukan untuk Halaman yang berikutnya Halaman berikutnya Dan seterusnya Oke Nah Kalau sudah selesai semuanya Ya Sudah selesai semuanya Kita lanjutkan dulu Yang terakhir ini Biar Kedengaran lebih baik ya Oke Kita lanjutkan Ya Start recording Ya Cara memasaknya Ya Bisa dilihat Di Halaman yang Sebelah sini Oke Seperti itulah Kira-kira Tapi kalau bapak ibu Nanti akan menjelaskannya Lebih lengkap lagi Ya Misalnya ada gambar-gambar Bapak ibu bisa menjelaskan Ini gambar apa Itu gambar apa Seperti itu ya Bapak ibu ya Oke Ya Kemudian Dan terakhir adalah Gambarnya Ya Kita rekam lagi Nah kita bilang Ya inilah nasi goreng yang sudah siap Silahkan menikmati Oke Sudah ya Nah sekarang sudah jadi nih Oke Seandainya sudah jadi semua PPT-nya sudah jadi Retamannya sudah jadi Penjelasan sudah jadi Bapak ibu bisa cek Apakah sudah sesuai dengan keinginannya Jadi ini Slideshow From beginning Ya jadi Bisa lihat seperti itu Saya akan mengrekamnya Jadi saya akan bilang Ya selamat pagi anak-anak Hari ini kita akan memasak nasi goreng Ya Untuk memasak nasi goreng Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah Nasi Telur Bawang putih Bawang merah Garam Lada halus Kecap manis Dan minyak goreng Ya bisa diperhatikan jumlahnya masing-masing Terus kemudian kita Oke ya seperti itu ya Tapi suara saya jadi masuk ya Suara saya menjelaskannya Jangan masuk ke apa-apa Tapi nanti Kalau untuk bapak ibu Ya pengajaran bapak ibu Bapak ibu Tidak usah memasukkan Apa Ya nggak usah Yang nggak perlu ya Pasti sesuai dengan Apa yang diajarkan di Halaman itu saja Oke sekarang bagaimana cara Merekamnya Ya caranya seperti ini File Ya kan kita tadi sudah punya ya Kita sudah cek Dari awal hingga akhir Coba back lagi ya Tadi kita sudah cek nih Misalnya dari awal hingga akhir Oh kita sudah setuju Ya kita sudah setuju Dari awal hingga akhir Bagaimana jalannya PPT kita Terus kemudian kita Merekam Ya file Save as Oke ya Nah save as Mau save kemana Computer Nah misalnya Mau taruh di folder apa Terserah Foldernya Oke Nah disini Foldernya Saya buat Membuat video PPT Oke disini ya Cara memasak Nasi goreng Video Oh Sorry Lupa Bukan belum Itu masih PPT nya Save as Ya Video disini Ah Sorry Back lagi ya Setelah ini Cara memasak Nasi goreng video Tadi belum video ya Tadi hanya PPT nya saja Sekarang Video nya PowerPoint presentation Ini diganti Save as Type Apa Type nya apa Kita ambil yang MP4 MP4 Video Oke Sudah Save Dan Ya Untuk hal ini Untuk bagian yang ini Ya untuk bagian yang ini Dia memakan waktu Agak lama Ya tergantung dari Banyaknya halaman Yang Bapak Ibu Akan tampilkan Ya ini Untuk 4 slide saja Lumayan banyak ya Lumayan lama waktunya ya Gak bisa langsung Sekejap Begitu Tapi Ada waktu Dan lihat waktunya sudah set Atau belum Lihat di bawah sini Bapak Ibu Disini ada perkembangan Prosesnya Ya Di sini ada Warna putih ini Ya Indikator warna putih ini Menandakan apakah sudah Komplit atau belum Proses Penyimpanan File ke dalam File video Ya sudah Sudah tidak ada lagi Bapak Ibu ya Berarti sudah siap Nah kita lihat Hasilnya Nah hasilnya ada di mana Tadi kita taruhnya Ya kita taruhnya ada Di dalam folder kita tadi Ya kita buka Foldernya Ini Foldernya tadi Kita taruh di D Jadi saya bikinnya D 1 Kemudian Nah di sini Mana tadi Membuat video Kita tadi Bikinnya yang Ini ya Cara Memasak Nasi goreng Video Coba kita Coba Ya Seperti Bapak Ibu Lihat ini Kita sudah masuk Kedalam video Player Ya jadi Kita akan Memasak Saya akan Memasak Jadi saya akan Bilang Ya selamat pagi Anak-anak Hari ini Kita akan Memasak Nasi goreng Ya untuk Memasak Nasi goreng Bahan-bahan yang Dibutuhkan adalah Nasi Telur Bawang putih Bawang merah Garam Lada halus Kecap manis Dan minyak goreng Ya bisa diperhatikan Jumlahnya Masing-masing Terus kemudian Kita Di atas ini Kita close lagi Ya cara Memasaknya Ya bisa Dilihat Di halaman Yang Sebelah sini Oke Seperti itulah Tapi kalau Bapak Ibu Nanti akan Menjelaskannya Lebih lengkap lagi Ya misalnya ada Gambar-gambar Bapak Ibu Bisa menjelaskan Ini gambar apa Itu gambar apa Seperti itu ya Bapak Ibu ya Ya inilah Nasi goreng Yang sudah siap Silahkan menikmati Oke Ya seperti itu ya Bapak Ibu ya Nanti hasil videonya Seperti itu Oke Nah sekarang Bagaimana cara Memasukkannya di Youtube Ya sekarang Kita akan Memasukkannya Ke dalam Youtube Ya bagaimana caranya Caranya adalah Kita klik dulu Browsernya Oke terus kita Seperti ini Ketika kita klik Browser Terus nanti Kita buka Tab baru Ya tab yang Tidak dipakai Kita close aja Kita tutup aja Supaya menghemat Pekerjaannya Komputer kita Kemudian kita klik Youtube Oke Sudah klik Youtube Dan ini akun Saya sendiri Ya Bapak Ibu Kalau belum Ada akunnya Bapak Ibu harus sign in dulu Ya sign in dulu Sampai masuk ke dalam Akunnya Oke Terus kemudian Upload video Ya ini create Kita akan mengupload Atau mengcreate Atau membuat video Klik yang ini Oke Upload video Ya Nanti seperti ini Tampilan berikutnya Kemudian select files Oke Select files File nya Yang mana tadi ya File yang mau di Upload Ya ada disini Ada di D SMAX 1 File saya ya Tadi ya Kalau Bapak Ibu cari di Folder Bapak Ibu Masing-masing Nah ini ada disini Membuat video Terus Cari yang ini Yang MP4 Ya yang MP4 Ya Bapak Ibu Sudah Oke ini dia Kita buat Cara memasak Nasi goreng Oke video Oke Sudah Nah Kemudian Sorry ini video Terus kemudian Video Ya Ya kalau Bapak Ibu Bikinnya sesuai dengan Pembelajaran Bapak Ibu Ya itu judul pengajarannya Apa ya Nah kalau saya Saya buat Video Membuat Video PPT Nah seperti ini Gitu ya Terus kemudian Beri keterangan Ya Untuk Mengetahui Cara Membuat Video Pembelajaran Dari PPT Misalnya Seperti itu misalnya Ya Terus kemudian Next Next Nah terus Bapak Ibu Pilih ini Apa buat anak-anak Buat Buat anak-anak Ya Anak-anak kecil Maksudnya atau tidak Nah Kalau misalnya bukan Buat anak-anak Kita klik Bukan buat Anak-anak kecil ya Misalnya ya Karena Tapi kalau buat Anak-anak kecil Kita bikin Anak-anak kecil Oke Nah konten-kontennya Harus dipertanggungjawabkan Bisa enggak Anak-anak kecil Nonton Atau enggak Gitu ya Nanti kita bisa Kena ban Oke Terus kemudian Setelah itu Kita langsung ke Next aja ya Ya gampang aja dulu Next Next lagi Nah ini Mau Private Atau Unlisted Atau Public Ya Kalau private Berarti Hanya Bapak Ibu Yang bisa buka Kalau Unlisted Berarti Bapak Ibu Bisa share Kepada orang-orang Ya Yang Bapak Ibu Persilahkan untuk nonton Dengan memberikan link ini Jadi copy aja linknya Ya Terus kemudian nanti Bisa share lewat email Bisa share lewat Whatsapp Lewat SMS Terus rata Bapak Ibu Ya Dan kemudian Tapi kalau mau public Silahkan di klik public Gitu ya Oke Tapi kalau misalnya Enggak Ya Terus rata Bapak Ibu Nah Misalnya saya sekarang Bikin analisis dulu ya Karena saya belum mau Memunculkannya Memunculkannya dengan public Terus saya save Oke Sudah save Ya Dan ini Sudah Jadi Oke Sudah dapat nih Filenya Oke Sekarang kita buka Kita lihat Seperti apa tampilannya di Youtube Saya akan memrekamnya Sudah jadi Ya Bapak Ibu ya Ini sudah di dalam Youtube Bapak Ibu bisa lihat sendiri Ini ada di Youtube Masak nasi goreng Ya Demikianlah Cara membuat PPT Menjadi video pembelajaran Dan juga Memasukkannya ke Youtube Silahkan Bapak Ibu Mencoba sendiri Terima kasih